Shalom, Bapak-Ibu Saudara Saya mau share sedikit mengenai berkat Ishak dan berkat Jakub Ya, membandingkan kedua orang ini Dua-duanya diberkati oleh Tuhan Baik Ishak dengan Jakub tentunya ya Tetapi yang saya mau sharingkan Berkat yang Ishak berikan kepada anak-anaknya Dan yang Jakub berikan juga kepada anak-anaknya Kita tahu Ishak itu Punya anak dua ya, Ishak dengan Jakub Dan ketika di masa tuanya Ketika matanya sudah tidak bisa melihat lagi dengan baik Maka ini Ripka itu merancang Supaya berkat yang untuk Ishak, berkat sulung itu Biasanya anak sulung dua kali lipat Itu dirampas sama Jakub Karena Ripka ini dekat dengan Jakub Nah, kemudian terjadilah itu intinya Dirampaslah berkat itu ya Nah, ketika Eshak berteriak Dia meminta lagi berkat dari bapaknya Dari Ishak Nggak ada lagi Berkatnya cuma satu Itu ada Yang sudah tidak dirampas oleh si Jakub ya Nah, ini berbeda dengan Jakub Yang ketika dia memberkati ya Di masa tuanya Dia juga sudah buta juga Sudah tidak bisa lihat juga ya Waktu dia memberkati dua belas anaknya itu Itu saya bacakan ya Kejadian 49 Apa, ayat 28 itu Itu lah semuanya suku Israel Dua belas jumlahnya Itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka Ketika dia memberkati mereka Perhatikan ini Tiap-tiap orang Diberkatinya dengan berkat Yang diuntukkan Kepada mereka masing-masing Ada dua belas berkat Yang bisa Jakub berikan ya Bahkan nanti kita melihat lagi Jakub memberkati Anak Yusuf Ya, Manasih dan Efraim Sebentar nanti kita bicara Ini aja dulu lah Kita bandingkan Kenapa kok Ishak Hanya berkatnya Cuma satu itu yang Itu pun dirampas sama Jakub Sementara Jakub Banyak sekali berkatnya Ya, bisa dibagikan itu Kepada anak-anaknya Nah Kita melihat tentu ya Karena Elohim, Mahabrahim, Elohim, Ishak Elohim, Jakub itu beda ya Elohim, Mahabrahim itu Elohim yang memilih ya Yang Elohim, Ishak itu Elohim yang memberkati Dan Elohim Jakub Elohim yang mendidik Mendisiplin Sudah kalau lihat kehidupan Ishak Dan kehidupan Jakub Itu bedanya jauh sekali Ishak itu sangat gampang hidupnya ya Lancar-lancar aja Ya, kayak anak Ya, jodoh pun Rifka Datang saja begitu ya Dengan mudahnya ya Kementara Jakub ini Babak belur Habis-habisan ya 20 tahun dia kerja Di rumah Laban Ditipu berkali-kali ya Bahkan mendapatkan Rahel yang dicintanya pun Ditipu juga ya Bahkan akhirnya Rahel mati Anaknya yang dicintai Yusuf Pergi lagi Pokoknya Jakub ini dihajar Dibentuk Diproses menderita dia dalam hidupnya Ya, tapi akibat daripada proses Tuhan itu Pembentukan Tuhan itu Jakub menjadi orang yang Luar biasa Ya, memiliki berkat Dia mampu memberkati anak-anaknya yang 12 itu Bahkan Jakub memiliki penglihatan spiritual yang sangat luar biasa ya Ini contohnya Manaseh dengan Efraim itu Ya, waktu Yusuf datang itu Dia membawa anaknya dua Manaseh sengaja ditaruh di tangan kirinya si Yusuf Supaya nanti kena ke tangan kanan Jakub Karena menurut zaman itu Tangan kanan berkatnya lebih bagus ya Daripada tangan kiri Terus si Efraim adiknya itu Di tangan kanan Yusuf Supaya nanti terkenalah ke tangan kirinya Daripada Jakub Tau-tau Jakub begini tangannya balik dia ya Sementara dia udah gak lihat Mana Efraim, mana ini Dia sudah gak lihat secara jasmani Tapi secara spiritual dia melihat Bahwa yang akan diberkati lebih Itu adalah Efraim Bukan Manaseh Manaseh diberkati juga Tapi Efraim lebih lagi Itu sebabnya tangan kanan Jakub Menyilang dia ya Mengenak ke kepala si Efraim Sehingga Yusuf berkali-kali Perlu dipindahin juga Jangan pak, ini salah ini Ini yang paling Manaseh ini yang paling besar Jakub bilang begini Aku tahu anakku Aku tahu Dia diberkati juga Mana sih Tapi Efraim Akan lebih diberkati Emang benar Dari Efraim Dari suku Efraim itu Lahirnya itu Salah satunya Yusuf Yusuf yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian itu Itu dari suku Efraim Demikian juga Silo Itu satu kota Di daerah Milik Efraim itu Itu ke Mas Yusuf ini Taruh situ Hanya setelah zaman Hakim Eli itu lah Akhirnya Tabutnya keluar dari situ Dan akhirnya ke Jerusalem Jadi Bahkan ketika Salomo Berbuat dosa Pecah itu Tuhan mau ambil 10 suku Itu 10 sukunya Diberikan kepada Jerobean bin Nebat Itu dari suku Efraim Jadi Efraim ini Diberkati lah Melahirkan banyak Pemimpin-pemimpin Yang hebat lah ya Nah jadi Jakob itu Sekalipun dia Nggak ngeliat lagi Mata jasmaninya Tapi dia memiliki Mata rohani yang tajam Karena Dia memang diremukkan Penderitaannya Dihajar Dibentuk Diproses Coba dulu saya sekarang Ambil kesimpulan dulu Sekarang ya Kita tahulah ya Walaupun sebagian besar Orang Kristian Percayanya Kita akan diangkut Di evakuasi dari bumi ini Pergi ke surga Nunjau di sana Nyanyi-nyanyi di sana Kerjanya nggak jelas Gitu Nggak ada tanggung jawab Gitu ya Tapi kita yang dapat Panggilan Keputeraan Ya kita percaya Bahwa Tuhan akan memberikan Suatu tanggung jawab besar Kepada kita Setelah zaman ini Ketika Tuhan harus datang Dia akan memberikan Kepada kita tanggung jawab besar Sebagai imam-imam Dan raja-raja Untuk Membebaskan ciptaan Dari perbudakan Kebinasan Dan membawa bumi ini Bergerak menuju bumi baru Itu tugas Luar biasa Pekerjaan luar biasa Dan harus Punya berkat Istilahnya Kita harus punya Berkat banyak Untuk bisa Dibagikan Ya Kan membebaskan ciptaan Bapak-Ishudara ya Nah Untuk itu Kita sekarang ini Dipersiapkan lah Bagaimana caranya Dipersiapkan Dia dengan penderitaan Kita harus menderita Diremukkan Tapi bukan cari-cari Menderitaan Bukan Kita harus diremukkan Oleh Tuhan Di disiplin Dibentuk Diproses Dihajar Seperti Jakob Sehingga kita memiliki Penglihatan rohani Dan memiliki Banyak berkat Untuk dipersiapkan Nanti di zaman berikut Kita bisa melayani Jadi berkat Bagi seluruh kaum Bukan seluruh kaum Bagi ciptaan Karena kita akan Bebaskan ciptaan itu Dari perbudakan Kebinasan Nah jadi Begini Bapak saudara Kalau Sesuatu barang Saya beri contoh ya Besi lah ya Tumpukan besi lah ya Kalau dia ditempah Hanya sekali aja Misalnya Dari kapal kuda gitu Nilainya Nggak terlalu tinggi Tapi kalau dia ditempah Lagi dibakar lagi Dibikin lagi Penderitaan Begitu Dia dijadikan Jarum-jarum Itu Nilainya Lebih tinggi lagi Kalau ditempah lagi Lebih dihajar lagi Lebih keras lagi Dia akan jadi Apa Under deal Arloji Jam Itu lima hal lagi Artinya Kalau kita Semakin kita Ditempah Semakin kita Dihajar oleh Tuhan Dibikin menderita Di proses Tantangannya banyak Sengsara lah Gak ada orang Yang dibentuk Tuhan Itu enak Itu gak ada Alkitab Ibrahim juga bilang Disiplin itu Menghasilkan Duka cita Tapi nanti akhirnya Damai sejahtera Nah Kalau kita semakin Dihajar Dibentuk Di proses begitu Kita semakin berharga Di mata Tuhan ya Bukan di mata orang Kalau di mata orang beda Berharga di mata orang itu Sudah tahu Kalau orang yang kaya Yang populer Yang besar Gedungnya besar Denominasinya Itu yang dihargai Enggak Ini enggak Beda Harta sejati kita itu Dalam batin Itu kalau Kita ditempah Dihajar Di proses Dalam batin kita Kita memiliki harta Spiritual lah Saya katakan begitu ya Itu dipersiapkan kita Untuk zaman berikut Berfungsi Sebagai raja-raja Dan imam-imam Untuk Membebaskan ciptaan Semoga kita mendapat Kasih karunialah ya Untuk dihajar Untuk diproses Dibentuk Selamikian Sehingga kita Pertama memiliki Penglihatan rohani Yang bagus Seperti Jakob Yang kedua Memiliki perkat yang banyak Untuk dibagikan Kepada ciptaan Haleluya Amin Selamat menikmati